Halo para pecinta Betal Truck Defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kopinya udah pada disiapin belum? Uilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan Dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan dua sosok yang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang bergegas pergi Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jie dengan tetua yang merupakan seorang dogat dari surga ke-9 Pria itu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Setelah mendengar dari Jie bahwa itu adalah orang yang mampu mendapatkan kartu necromancer Tentu saja ia memahami bahwa pada saat ini orang yang akan menjadi pemimpin mereka adalah bocah tersebut Pada akhirnya pria tua itu pun menghala nafas dan lanjut berkata kepada Jie bahwa Jie dan dirinya sama-sama anggota dari kelompok bunga Bocah ini hanyalah seorang dosen bintang 9 dan jika ia ingin mengendalikan kelompok bunga Dengan kekuatannya saat ini hal itu benar-benar tidak cukup Meskipun ia pada saat ini bertindak begitu mendominasi tetapi ia benar-benar tidak akan bisa pergi terlalu jauh Masih ada banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di aliansi dosen ini Jika bocah itu bertindak secara menonjol sepertinya ia benar-benar tidak akan lama lagi tersingkir dari kompetisi di surga ke-9 Mendengar hal tersebut Jie pada saat ini mengerutkan keningnya dan teringat kultivasi yang dimiliki oleh Xiaoyan Jie menyadari bahwa Xiaoyan ini benar-benar sosok jenius yang berbeda jika dibandingkan dengan jenius lain yang ada di aliansi dosen Terlebih lagi identitas dari Xiaoyan juga masih misteri Namun meskipun begitu Jie yakin bahwa Xiaoyan akan menjadi sangat kuat di masa depan Pada akhirnya Jie pun segera mengelah nafas dan berkata sebaiknya sebelum pria tua itu berbicara Ia berhati-hati dengan perkataannya Tidak peduli seberapa tinggi status yang mereka miliki pada saat ini di aliansi dosen Tentu mereka pada saat ini menyadari identitas apa yang sesungguhnya mereka miliki di dalam hati masing-masing Selain itu tentu saja mereka juga mengetahui tujuan dari apa yang mereka lakukan disini sampai hari ini Sebaiknya pada saat ini pria tua itu jangan melupakan tujuan awal mereka berada disini Menanggapi hal tersebut pria tua itu pada akhirnya sedikit tertawa Selanjutnya ia berkata kepada Jie apakah Jie benar-benar ingin membiarkan mereka semua tunduk kepada bocah dosen ini Jie pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera menjelaskan bahwa kekuatan tentu saja sangat penting Tetapi pada saat ini Jie benar-benar telah percaya kepada bocah tersebut Tidak akan lama lagi suatu hari nanti namanya pasti akan mencapai tingkat yang bergemat di langit pavilion ke-9 surgawi di seluruh aliansi dosen Pria tua itu pun seketika memandang ke arah Jie dengan sedikit serius sebelum akhirnya sosoknya tersenyum Ia lanjut berkata bahwa sepertinya semua ini benar-benar sangat menyenangkan Saat ini ia berani mengatakan sejujurnya selama ia mau Selama upacara daftar emas ini ia tidak akan memberikan bocah tersebut kesempatan untuk lolos Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tua ini Jie seketika menyadari tampaknya pria ini benar-benar tidak ingin menerima Xiaoyan Tidak hanya sampai di situ sepertinya ia juga memiliki niat untuk menghentikan Xiaoyan Namun meskipun begitu Jie pada saat ini masih tersenyum dan kembali berbicara kepada sosok tua tersebut Jie pada saat ini lanjut berkata apakah si pria benar-benar ingin melakukan hal itu Jie pada saat ini 100% yakin dan berani bertaruh bahwa pria ini tidak akan berani melakukan hal tersebut Jangankan si pria bahkan mereka yang berada di kekuatan teratas juga tidak akan memiliki keberanian seperti itu Pada saat Jie mengatakan hal ini pria tua itu pun seketika sedikit terkejut Ia seketika menyadari maksud dari Jie yang berkaitan dengan kartu dari nekromenser Pria itu juga pada saat ini menyadari tidak ada keraguan bahwa apa yang dikatakan oleh Jie ini adalah sebuah fakta Bahkan orang-orang kuat yang berada di atas kekuatan pria tua tersebut benar-benar tidak akan berani jika kartu nekromenser tersebut dihancurkan Dengan kata lain keberadaan dari kartu nekromenser ini adalah kumpulan kontrak darah yang ditanda tangani oleh mereka semua Keberadaan kontrak darah ini mirip dengan kehidupan mereka yang sebenarnya dikendalikan oleh satu orang Terlebih lagi kartu nekromenser ini dipegang oleh Xiaoyan dan mereka benar-benar sangat lemah jika dihadapkan dengan Xiaoyan Selama Xiaoyan menginginkan mereka untuk mati maka tidak peduli seberapa kuat pun kekuatan yang mereka miliki Mereka benar-benar akan menjadi debu dalam waktu sekejap bahkan sebelum mereka bisa melawan Pada akhirnya pria itu pun sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa bocah itu benar-benar hanyalah seorang dosyan Tetapi pada saat ini ada hal yang ingin ia ketahui tentang bagaimana bocah tersebut bisa meyakinkan Jio Jio pun kembali tersenyum dan berkata bahwa ada temperamen dan keberanian yang tak terlukiskan di dalam diri bocah tersebut Pria itu pun mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut berkata dengan tegas tetapi bagaimanapun bocah itu hanyalah seorang dosyan Jio yang masih tersenyum pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Jio berfikir ia akan mampu menerobos ke tingkat dogat dalam waktu yang sangat singkat Kecepatan kultivasi bocah ini jauh lebih cepat daripada yang pria tua itu kira Metode kultivasinya bahkan lebih menakutkan dan kompleksitas serta variasi metodenya juga mengejutkan Ia adalah orang yang paling konferensif diantara banyak jenius yang pernah dilihat oleh Jio Meskipun ia pada saat ini memiliki kekuatan di tingkat dosyan tetapi ia benar-benar memiliki kekuatan yang kuat Mendengar Jio yang pada saat ini memuji Xiaoyan pada akhirnya pria dogat itu pun seketika merasa sedikit santai Sosoknya menghela nafas dan lanjut berkata jika itu seperti apa yang dikatakan oleh Jio Jika bocah itu bisa menerobos ke tingkat dogat maka ia akan menyerah kepada bocah tersebut Selain itu pada saat ini ada juga yang ingin ia tanyakan kepada Jio Apakah Jio pada saat ini sudah mengetahui mengenai apa tujuan mereka Jio pun menggelengkan kelapanya dengan ringan dan berkata bahwa ia pada saat ini masih belum mengetahuinya dengan jelas Tetapi yang Jio ketahui pada saat ini adalah jika saatnya tiba mereka semua akan mengetahui apa tujuan sebenarnya mereka disini Pria tua itu pun seketika merenung dan ia memandang ke arah Jio sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan Pria ini menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedang berjalan menuju ke arena selanjutnya Di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini sudah sampai di arena selanjutnya tempat pertempuran Xiaoyan akan berlangsung Xiaoyan pada saat ini telah memenangkan 8 pertempuran berturut-turut Jika Xiaoyan bisa melewati 2 pertempuran terakhir maka nama Xiaoyan benar-benar akan segera masuk ke dalam 100 daftar teratas Xiaoyan juga pada saat ini berfikir bahwa selanjutnya lawan yang akan dihadapi oleh Xiaoyan Tentu saja akan memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat Memikirkan hal ini Xiaoyan pun memutuskan untuk duduk bersilah terlebih dahulu dan memulihkan diri Pada saat ini musuh yang akan dihadapi oleh Xiaoyan belum tiba dan Xiaoyan pada saat ini memanfaatkan waktu tersebut Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit beristri jahat Banyak area di sekitar pertempuran yang sudah berakhir Banyak orang yang pada saat ini juga menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya Namun tak lama setelah itu tempat dimana Xiaoyan pada saat ini akan bertempur Fluktuasi energi tiba-tiba sedikit melonjak Xiaoyan juga seketika menyadari ada sosok yang muncul dan Xiaoyan pada saat ini segera membuka matanya Xiaoyan pada saat ini melihat sosok tunggu kiris yang perlahan muncul di hadapan Xiaoyan Sosok ini sangat asing bagi Xiaoyan tetapi begitu sosok ini muncul Banyak suara kebisingan dan diskusi yang terdengar di sekitar arena Suara desahan dan keterkejutan pada saat ini bergemak dengan banyak orang yang berbicara Banyak orang yang melihat adegan ini tiba-tiba benar-benar merasa tercengang melihat sosok yang baru saja muncul di hadapan Xiaoyan Akhirnya salah satu di antara mereka segera berseru dengan penuh keterkejutan ketika berteriak bahwa ini adalah Ghost Nightmare Huan Bai Ketika nama ini terdengar di telinga Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening Xiaoyan seketika memperhatikan sosok yang baru saja muncul yang bernama Ghost Nightmare Huan Bai Sosok yang dihadapi oleh Xiaoyan kali ini berbeda dengan Dawu yang dihadapi oleh Xiaoyan sebelumnya Dawu sangat bagus dalam hal kekuatan fisik tetapi Ghost Nightmare Huan Bai ini seharusnya bagus dalam hal kecepatan Hal itu dikarenakan ketika sosok ini muncul udara yang berfluktuasi benar-benar sangat sedikit Sementara itu di sisi lain Huan Bai pada saat ini sedikit diselimuti kegelapan dan menatap tajam ke arah Xiaoyan Huan Bai segera berkata karena Xiaoyan telah mengalahkan Dawu Pada saat ini Xiaoyan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawannya Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang diucapkan oleh sosok yang wajahnya sepenuhnya ditutupi oleh topeng Hanya sepasang mata yang pada saat ini terlihat oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan Tetapi Xiaoyan pada saat ini menyadari ada hal yang sama diantara mereka berdua ya Di dalam hal kesombongan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini pada saat ini sosok Huan Bai hanya terdiam sambil tersenyum Sementara itu banyak orang yang pada saat ini menyaksikan pertempuran ini benar-benar sangat terkejut Mereka juga pada saat ini merasa sedikit prihatin kepada Xiaoyan Banyak gumaman pada saat ini segera terjadi diantara kerumunan Salah seorang diantara mereka berkata bahwa keberuntungan orang ini benar-benar sangat buruk Ia ingat bahwa Dao menduduki peringkat ketujuh Tetapi kini ia benar-benar berhadapan dengan Huan Bai Huan Bai memiliki peringkat ketiga dan dengan hal itu Tentu saja kekuatan Huan Bai beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Dao Bahkan Malong Ming yang menempati posisi kedua juga sepertinya akan kesulitan menghadapi Huan Bai Mendengar banyak suara dari kerumunan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Xiaoyan seketika menyadari bahwa sosok yang berada di hadapannya ini adalah sosok yang terkenal di surga ke-9 Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak merasa sedikitpun rasa takut Di sisi lain Huan Bai pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Sepertinya ia bukanlah tipe orang yang akan menyerah begitu saja seperti semua lawannya Oleh karena itu jika ia benar-benar ingin melawan sosok tersebut Maka ia bisa menyerang secara langsung Ia pada saat ini benar-benar sangat malas untuk berbicara banyak omong kosong Dan sepertinya mereka harus segera bertempur Xiaoyan pun sedikit tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut Xiaoyan pun segera berkata kepada Huan Bai bahwa itu benar-benar seperti apa yang diinginkan oleh Xiaoyan Begitu mendengar Xiaoyan berbicara mengenai hal ini Aura luar biasa yang menekan pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Huan Bai Semua orang yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut Merasakan tekanan aura dari Huan Bai Xiaoyan juga di sisi lain pada saat ini Segera mengeluarkan aura miliknya yang seketika menandingi aura Huan Bai Kerumunan pada saat ini benar-benar menjadi semakin tegang Setelah merasakan aura yang dikeluarkan oleh Xiaoyan Merasakan aura dari Xiaoyan ini Huan Bai juga pada saat ini sedikit tersenyum Dan berkata bahwa ia benar-benar cukup berani Setelah selesai berbicara pada akhirnya niat membunuh yang kuat Segera melonjak dari tubuh Huan Bai Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin mengendurkan auranya Dan aura dari kedua orang ini seketika langsung meledak Di bawah suasana tegang ini banyak orang pada saat ini benar-benar tercengang Sementara itu Huan Bai pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Sebelum akhirnya postur tubuhnya mulai bergerak Huan Bai pada saat ini bersiap untuk melesatkan serangan ke arah Xiaoyan Sementara Xiaoyan menyipitkan matanya Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritual keadaan suci Untuk merasakan kekuatan dari Huan Bai dengan hati-hati Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ada angin yang berputar perlahan di sekitar tubuh Huan Bai Xiaoyan berpikir tampaknya Huan Bai pada saat ini benar-benar ahli dalam hal kecepatan Dan dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini harus memikirkan cara menghadapinya Sementara itu di sisi lain sosok Huan Bai pada akhirnya segera bergerak Hingga sosok tubuh Huan Bai pada saat ini menjadi bayangan Tubuhnya benar-benar menghilang di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan menyadari bahwa kecepatan dari Huan Bai ini cukup cepat Dan jika Xiaoyan mengeluarkan Yao Bang Sepertinya Huan Bai akan bisa menghindarinya dengan mudah Kecepatan Huan Bai ini benar-benar sangat tidak normal Dan kecepatannya benar-benar tidak akan mungkin dapat dilihat oleh mata orang biasa Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit kesulitan Dan Xiaoyan berpikir Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berpikir Suara angin menderu semakin kuat di sekeliling Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa melihat pergerakan Huan Bai Tetapi meskipun begitu kekuatan spiritual Xiaoyan bisa mendeteksi pergerakan dari Huan Bai Memikirkan hal ini pada akhirnya tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit bergetar Tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi dua ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik klonin bayangan ekstrim Pada saat ini tidak ada perbedaan aura dari kedua sosok Xiaoyan yang terbentuk Dua sosok ini juga tiba-tiba bergedip dengan guntur di tubuhnya Dan Xiaoyan telah mengaktifkan tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan juga pada saat ini tanpa basa-basi segera melesat kedua arah yang berbeda Untuk berhadapan dengan Huan Bai Huan Bai di sisi lain juga pada saat ini sepertinya tidak menyangka bahwa situasi seperti ini akan terjadi Huan Bai pun menggertakan giginya dan pada saat ini tidak bisa berkata-kata Namun meskipun begitu Huan Bai pada saat ini menyadari tampaknya teknik Xiaoyan ini adalah sebuah teknik tipuan Teknik klon bayangan ini hanya untuk mengelabui lawan dan mencari posisi untuk menyerang Huan Bai pada saat ini meledek ke arah Xiaoyan karena menyadari bahwa salah satu di antara klon tersebut tentu saja tidak akan memiliki kekuatan yang sama dengan yang aslinya Sementara itu di sisi lain pada saat ini lautan api segera berkobar di tubuh Xiaoyan Lautan api melonjak ke segala arah dengan Xiaoyan yang pada saat ini berada di dua sisi berbeda Dua sosok Xiaoyan juga pada saat ini mengganggam tangannya dan teratai fearless pada saat ini seketika terbentuk Sementara itu Huan Bai pada saat ini masih terus-menerus meningkatkan kecepatannya untuk mencari selah menyerang Xiaoyan Huan Bai pada saat ini mencari celah hingga pada akhirnya ia menemukan titik dan segera menyerang ke salah satu kloning Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut tubuh Xiaoyan yang pada saat ini diserang oleh Huan Bai seketika mengganggam tangannya Teratai fearless yang mencengangkan pada saat ini meledak dalam waktu sekejap mata Api yang panas yang tampaknya tak berujung dan guntur yang bergedip dengan kekuatan penghancur menutupi kedua tubuh Xiaoyan Pada akhirnya lautan api yang membara menyebar dan berputar dengan kecepatan yang ekstrim Hal itu juga seketika membuat pergerakan dari Huan Bai sedikit melambat Xiaoyan juga pada akhirnya bisa melihat Huan Bai yang pada saat ini bergegas ke arah Xiaoyan Begitu sosok Huan Bai ini mendekat Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basis segera melesatkan telapak tangannya Sosok Xiaoyan yang satu lagi juga pada saat ini bergegas menuju ke arah dari Huan Bai Dua tinju api fearless pada saat ini benar-benar mengarah ke arah Huan Bai yang sedikit terkejut Huan Bai pada saat ini benar-benar tidak memiliki tempat untuk bisa melarikan diri Lautan api surgawi pada saat ini benar-benar menyelimuti Huan Bai dan ia hanya bisa dengan paksa menahan serangan Xiaoyan Pada akhirnya benturan benar-benar tidak bisa dihindari dan ledakan segera terjadi Seluruh arena pada saat ini bergetar dengan hebat dan lempengan batu di bawah tempat kompetisi benar-benar bergetar Semua tanah yang pada saat ini dihancurkan pada saat ini benar-benar terangkat dan dengan keras berterbangan ke luar arena Jika tidak ada batasan mungkin arena sekitar benar-benar akan diselimuti dan tersapu oleh kekuatan besar ini Kekuatan serangan Xiaoyan ini juga seketika langsung menarik perhatian dari banyak orang yang hadir Ada kejutan yang jelas terlintas di mata semua orang yang awalnya menyepelekan Xiaoyan Mereka menyadari jika mereka mendapatkan serangan seperti itu dari Xiaoyan Sepertinya mereka benar-benar tidak akan bisa bertahan Meskipun mereka tidak berakhir dalam kematian Tetapi mungkin mereka benar-benar akan terluka parah Semua orang pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening Dan menyipitkan matanya menatap ke arah pertempuran Dua sosok juga pada akhirnya muncul di lautan api yang disebarkan oleh ledakan dasyat sebelumnya Pada akhirnya dua sosok ini saling terbang mundur menuju ke tepi arena Kedua sosok ini seketika menstabilkan tubuh masing-masing dan saling memandang dengan ekspresi serius Keduanya pada saat ini memancarkan fluktuasi yang kuat di tubuh masing-masing Banyak orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri setelah melihat serangan sebelumnya Bagaimanapun serangan yang sebelumnya dilesatkan oleh Huan Bai adalah serangan dari orang kuat yang menuduki peringkat keempat di daftar emas Namun pada saat ini orang ini benar-benar mampu berhadapan dengan Huan Bai dan hal itu benar-benar mengejutkan Di surga kesembilan ini mereka khawatir tidak banyak orang yang akan mampu berhadapan dengan Huan Bai Jika begitu permasalahannya bukankah kekuatan orang ini bukanlah kekuatan binasa Semua orang pada akhirnya saling memandang dan pada saat ini kembali menoleh ke arah pertempuran Mereka juga pada saat ini belum pernah melihat metode yang baru saja dikeluarkan oleh sosok Xiaoyan Metode serangan Xiaoyan ini benar-benar sangat asing bagi semua orang Namun meskipun begitu pada saat ini ada sesosok yang berdiri di tengah kerumunan Sosok ini cantik dan matanya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Wanita ini menyaksikan pertempuran yang sebelumnya terjadi dan ia pada saat ini merasa sangat familiar Matanya yang berwarna merah darah sudah bisa mewakili identitasnya karena sosok ini adalah bincan dari aram dewa darah Bincan pada akhirnya bergumam pada dirinya sendiri apakah ini benar-benar sosoknya Matanya pada saat ini sedikit menyipit ketika menatap ke arah Xiaoyan Ia secara alami tertarik pada segala sesuatu mengenai Xiaoyan sebelumnya Semua gerakan yang baru saja ia lihat benar-benar sangat familiar Meskipun ia belum pernah bertempur melawan Xiaoyan Tetapi dengan hanya mengamati pertempuran Xiaoyan melawan orang lain pada saat itu Tentu saja bincan telah memperhatikan semua tindak tanduk Xiaoyan dengan cermat Ia juga menganalisis banyak kebiasaan dan metode bertarung dari Xiaoyan dalam kompetisi bintang Hong Meng Oleh karena itu tentu saja serangan yang baru saja ia lihat benar-benar seketika membangkitkan imajinasinya Bincan pun pada saat ini menurunkan pandangannya dan ia benar-benar merenung Bincan menyaksikan dari kejauhan pertempuran sengit yang terjadi di arena tersebut Bincan benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa tersenyum masam melihat sosok yang pada saat ini memiliki serangan yang familiar di benaknya Bincan pada saat ini benar-benar sangat galau Terlebih lagi setelah mengetahui kemokatan dari serigala darah Bincan benar-benar tidak mengetahui siapakah yang sebelumnya telah menghabisi serigala darah Bincan pada akhirnya bertanya-tanya mungkinkah sosok misterius ini yang sebelumnya menghabisi serigala darah Bincan pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam memikirkan semua yang terjadi Selama Bincan memasuki aliansi dosyan setiap kali ia melihat seseorang yang bisa menggunakan api untuk bertarung Bincan tanpa sadar akan mulai waspada karena ia teringat kepada sosok Xiaoyan Bincan benar-benar menjadi semakin waspada setelah sebelumnya di pertempuran bintang Hong Mengaliansi dosyan benar-benar menurunkan banyak pemimpin untuk menghancurkan Xiaoyan Meskipun Bincan tidak mengetahui identitas sesungguhnya dari Xiaoyan Tetapi dengan aliansi dosyan yang mengirimkan banyak pasukan Hal itu berarti Xiaoyan ini benar-benar bukanlah sesuatu yang main-main Tetapi meskipun begitu Bincan juga pada saat pertempuran di bintang Hong mengyakin Xiaoyan telah dihancurkan ketika memasuki lubang cacing Pada saat itu Bincan selalu berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar telah mokat dan tidak akan bisa selamat dari kehancuran lubang cacing Terlebih lagi setelah kejadian tersebut Bincan juga tidak pernah mendengar mengenai kabar dari Xiaoyan Bincan pun kembali menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedang bertempur melawan Huan Bai Bincan kembali bertanya-tanya di dalam hatinya benarkah ini adalah sosok Xiaoyan? Bincan pada saat ini masih belum bisa memastikan identitas dari Xiaoyan Fisik yang pada saat ini dilihat oleh Bincan benar-benar jauh berbeda dengan fisik dari Xiaoyan Hanya metode serangannya yang mirip dan Bincan pada saat ini segera menekan esmosinya Bincan kembali mulai bersikap positif dan berpikir mungkin hanya serangannya yang sama dengan Xiaoyan Terlebih lagi bukan hal yang tidak mungkin jika Bincan melihat metode serangan yang sama di seluruh 3.000 alam ini Bincan pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini kembali menyaksikan pertempuran Xiaoyan Sementara itu di sisi lain di arena pada saat ini kedua belah pihak yang bertempur saling memandang Huan Bai pada saat ini memiliki ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya setelah sebelumnya berbenturan dengan Xiaofeng Pada saat ini ia benar-benar merasakan pukulan yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan Huan Bai pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa dengan kekuatan spiritual keadaan suci dan tahap akhir dosian bintang 9 Seharusnya ia akan bisa dapat dengan mudah masuk ke peringkat 10 besar Tetapi sebelumnya ia benar-benar tidak pernah melihat sosok ini dan ia benar-benar bersembunyi dengan sangat dalam Namun satu hal yang pada saat ini akan dipastikan oleh Huan Bai bahwa ia benar-benar tidak akan bisa masuk ke dalam 10 daftar emas Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok Huan Bai pada saat ini kembali menyatu dengan angin Origin abadinya yang besar berubah menjadi badai yang bergulung Angin menderuk menyapu sekeliling membuat telinga semua orang pada saat ini merasakan suara mendengung Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata apakah Huan Bai berpikir ia sangat cepat Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiaoyan segera kembali mengeluarkan benang emas di cincin penyimpanan Xiaoyan pada saat ini berpikir dengan menggunakan benang emas ini itu adalah metode terbaik yang bisa digunakan oleh Xiaoyan Dengan benang emas yang sangat tipis itu benar-benar akan efektif untuk bisa menjerat lawan karena akan sulit untuk ditemukan Terlebih lagi dengan adanya batasan arena ini adalah tempat yang sempurna untuk menggunakan benang emas Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan berniat untuk segera menyelesaikan semuanya Xiaoyan tidak ingin menggunakan teknik pamungkas seperti yang sebelumnya Xiaoyan keluarkan Hal itu dikarenakan Xiaoyan pada saat ini masih khawatir dengan keberadaan dari Bincan Jika Xiaoyan menggunakan keterampilan bertempur yang sebelumnya Xiaoyan gunakan di bintang Hong Meng Jika Bincan menyaksikan pertempuran ini maka identitas Xiaoyan benar-benar akan segera terungkap Xiaoyan pun menekan pemikiran ini dan sosoknya pada saat ini masih belum bergerak Xiaoyan masih dengan ekspresi santai dan tenang memperhatikan sekeliling dengan kekuatan spiritual Pada saat ini kecepatan dari Huan Bai benar-benar masih terlalu sangat cepat untuk diawasi dengan mata telanjang Xiaoyan pada saat ini masih terus memperhatikan pergerakan dari Huan Bai Hingga pada akhirnya klon Xiaoyan pada saat ini berhasil dihancurkan Xiaoyan pun sedikit terkejut tetapi pada saat ini Xiaoyan juga memang tidak ingin menggunakan klon ini untuk bertempur Xiaoyan pada saat ini masih terus berfokus untuk melancarkan serangannya kepada Huan Bai Sementara itu di sisi lain pada saat ini Huan Bai benar-benar merasa sangat senang setelah berhasil menghancurkan satu klon Xiaoyan Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini yang tersisa di arena adalah tubuh asli dari Xiaoyan Huan Bai pada akhirnya seketika berteriak Jika hanya itu kemampuan dari sosok ini maka ia benar-benar akan segera mokat Begitu suara ini terdengar pada saat ini sesosok tubuh segera mendekati Xiaoyan dengan belati tajamnya Xiaoyan juga pada saat ini menyadari kemunculan dari sosok Huan Bai dan pada saat ini Xiaoyan seketika menoleh Xiaoyan melihat Huan Bai yang pada saat ini menampilkan senyum ganas dengan belati yang melesat ke arah leher Xiaoyan Meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih belum mengambil tindakan Huan Bai juga pada saat ini semakin bersemangat karena yakin sosok Xiaoyan benar-benar akan segera berhasil dihilangkan Tetapi begitu bilah tajam ini hendak mengenai leher Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba pergerakan dari Huan Bai berhenti Semua orang juga pada saat ini memandang dengan penuh keterkejutan dan bertanya-tanya apa yang terjadi Huan Bai pada saat ini menyipitkan matanya dan memandang ke arah Xiaoyan yang masih terdiam Tak berselang lama pada saat ini ia benar-benar dikejutkan oleh belati miliknya yang terbelah menjadi beberapa bagian Huan Bai pada saat ini segera dipenuhi dengan keterkejutan karena serangannya ini benar-benar berhasil dihentikan Terlebih lagi pada saat ini sosok Xiaoyan dihadapannya tidak bergerak untuk menghentikan serangan dari Huan Bai Ia pun bertanya-tanya apa yang baru saja menyebabkan senjatanya terbelah menjadi beberapa bagian Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga pada saat ini hanya bisa terdiam dan melotot ke arah pertempuran Mereka benar-benar tidak menyangka lesatan kuat dari serangan Huan Bai pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh sesuatu yang tidak mereka ketahui Di tengah-tengah keterkejutan Huan Bai dan semua orang pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat sepasang mata tajamnya Di kedalaman mata Xiaoyan pada saat ini ada lima lingkaran cahaya yang samar yang perlahan mengalir dan berputar Pada akhirnya cahaya putih yang sangat menyilaukan pada saat ini segera melonjak dan menutupi seluruh arena Sementara itu Huan Bai pada saat yang bersamaan juga seketika tidak bisa merasakan apapun di dalam kebutaan Semua orang yang menyaksikan di sekitar juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang sedang terjadi Bahkan pria tua yang pada saat ini berdiri bersama dengan Jie juga dipenuhi dengan keterkejutan Namun pada saat ini samar-samar ia bisa merasakan bahwa tampaknya sosok Xiaofeng ini benar-benar ingin berniat membunuh Huan Bai Tetapi meskipun begitu pria tua itu pada saat ini menyadari meskipun ia hendak bergerak Tetapi sepertinya ia benar-benar sudah terlambat Pada akhirnya ia hanya bisa menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak yang pada saat ini masih belum bisa terlihat Semua orang juga pada saat ini menatap dengan penuh penasaran akan hasil setelah benturan terakhir di antara kedua belah pihak Pada akhirnya setelah beberapa saat menunggu mereka pun segera melihat cahaya di arena yang perlahan-lahan memudar Dua sosok pada saat ini tampak di hadapan semua orang hingga pada akhirnya apa yang terjadi berikutnya membuat mereka terkejut Pada saat ini mereka melihat Xiaoyan yang masih berdiri tegak Sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat sesosok tubuh dengan tanpa kelapa Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dan menyadari bahwa sosok Huan Bai pada saat ini benar-benar telah tamat Mereka tidak menyangka karena sebelumnya mereka berpikir bahwa Huan Bai pasti akan bisa mengalahkan sosok Xiaofeng dengan sangat mudah Tetapi kenyataannya pada saat ini benar-benar terbalik Terlebih lagi pada saat ini sosok Huan Bai benar-benar tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan Mereka pada saat ini benar-benar merasa ngeri ketika menetap ke arah Xiaoyan yang berhasil menyingkirkan Huan Bai Terlebih lagi mereka juga benar-benar tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Xiaoyan untuk mengeksekusinya Tidak ada seorang pun yang pada saat sebelumnya bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Xiaoyan di dalam cahaya Bahkan pria tua yang merupakan dogat juga pada saat ini hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan oleh sosok Xiaofeng Terima kasih telah menonton!